Intro Baik, terima kasih keadaan-keadaan semua Yang pertanyaan yang ingin kami sampaikan Pesan Pak Tomas Lembo kepada seluruh masyarakat Atas supportnya, beliau mengucapkan terima kasih banyak Pak Tomas Lembo secara tegas menyatakan kepada kami Tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun Ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta Secara melawan hukum Itu yang ditegaskan Karena apa? Karena proses pengambilan kebijakan impor Itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan Dan Kementerian BUMN serta PT PPI Itu diketahui oleh Kementerian-Kementerian lain terkait Termasuk Kementerian Peruangan Apabila ada rupiah negara Setelah 9 tahun Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu Ketika korespondensi itu dilakukan Dan yang kedua Bahwa kebijakan impor Itu untuk menangani 2 hal Satu, kekurangan stok Dua, naiknya harga Tidak bisa hanya bicara Bahwasannya pada saat rapat koordinasi Stok kita surplus Kalau stok kita surplus Tapi harga masih naik Nah ini juga harus diatasi dengan impor Tapi nanti wilayah itu akan dijelaskan oleh ahli Nanti kita dalam persidangan ini akan mengajukan ahli juga Tentu itu akan menjadi kompetensi Yang terakhir, yang paling penting adalah Apakah kebijakan Pak Tomembong selaku Menteri Perdagangan Diambil secara pribadi? Tentu tidak Itu adalah kebijakan Menteri Yang dikomunikasikan, dikoordinasikan Dengan kementerian lain selaku kementerian Selaku menteri, bukan pribadi Sedangkan subjek hukum dalam pidana Itu adalah pribadi ataupun korporasi Jadi, kalau kebijakan seorang Menteri itu dipidana Siapa yang melakukan pidananya? Karena mekanisme pengambilan keputusan Ada prosedur Ada rapatnya Dalam konsep good governance Itu harus tertip administrasi Dan tertip organisasi Artinya secara berjenjang Mekanisme prosedur itu ditempu Secara administratif Mekanisme surat menurut itu juga dilakukan Terakhir lagi, saya tambahkan Bahwa Pak Om Lembong Berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi Jika ingin dibuka dan ada kesalahan Dalam proses pengadaan impor Mari kita buka Mari kita sampaikan kepada publik Agar kerang Agar tidak ada tembang pilih Dalam proses penegakan hukum Khususnya dalam wilayah korupsi Terima kasih Terima kasih